Halo guys, selamat datang di channel Bandi Candang Hari ini aku akan membawakan kalian sebuah cerita horror yang berjudul Tanda Bulan Darah Cerita ini seperti biasa, aku mengarahnya sendiri, aku yang membuat ceritanya sendiri, aku yang membuat cerita langsung sendiri Bukan dari, aku bukan ambil dari Google, Youtube, Instagram, dan social media lainnya Ini murni, aku yang membuat cerita ini sendiri 100% Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa cari sendiri ceritanya di Google, di Youtube, Instagram, dan lain-lain Di pastikan 100%, cerita ini tidak ada Cerita ini hanya ada di channel saya 100% Oke, karena perhubungan cerita ini adalah cerita fiktif atau cerita dongeng horror Ini tidak nyata Ini bukan pengalaman horror asli, bukan Jadi kalian bisa menikmatinya sambil ngemil, sambil makan siang, sambil rebahan, sambil tidur siang, atau tidur malam Bahkan teman, bisa teman kalian untuk tidur Oke Hmm, apa lagi ya Jadi Semoga Kalau kalian menyukai cerita horror saya Kalian bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang khususnya pencinta horror saja Oke Jika kalian penakut Jika kalian tidak suka horror Kalian bisa pergi dari channel saya yang ini Oke Channel saya khusus buat orang-orang yang pencinta horror sejati Oke Itu aja dari saya Sampai jumpa di next video Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka horror juga Oke Goodbye Di malam saat bulan tampak merah seperti darah Desa terpencil itu diam dalam ketakutan Warga percaya setiap kali bulan darah muncul Sesuatu yang mengerikan terjadi Rudy, pemuda pemberani, menganggap itu hanya tahayul Namun, ketika dia berjalan melewati hutan pada malam itu Udara dingin tiba-tiba mengelilinginya Suara langkah berat terdengar mendekat Dari balik kabut Sosok tinggi dengan mata merah menyala muncul Menatapnya Rudy mencoba berlari Namun kakinya seakan tertahan Sosok itu mendekat Membisikkan kata-kata yang terdengar seperti kutukan kuno Malam itu, Rudy tak pernah kembali Warga menemukan jejak kaki berdarah di bawah sinar bulan yang merah pekat Pagi berikutnya Warga desa menemukan jejak kaki Rudy yang terhenti di tepi hutan Namun tubuhnya tak ada Ketakutan mulai merasuki hati semua orang Kecuali Pak Surya, tetua desa yang sudah hidup puluhan tahun Ia tahu lebih banyak tentang malam-malam bulan darah Ini bukan pertama kali, katanya dengan suara serak Rudy telah dipilih, seperti yang lainnya Malam berikutnya, bulan darah kembali tampak Suasana desa semakin mencekam Tiba-tiba, dari hutan terdengar suara jeritan panjang Suara yang tak asing bagi warga Itu suara Rudy Para warga berkumpul di tepi hutan Namun tak satu pun berani masuk Tanpa peringatan, Rudy muncul dari kegelapan Namun, ada sesuatu yang salah Matanya merah menyala, tubuhnya pucat Dan dia berjalan dengan gerakan aneh, kaku Pak Surya melangkah maju dengan sebuah jimat di tangannya Itu bukan lagi Rudy, bisiknya Sosok Rudy berhenti di depan mereka Tersenyum dengan senyum yang tidak manusiawi Kalian berikutnya, suaranya bergema Serak dan penuh dendam Tepat saat dia berbicara Bayangan-bayangan dari hutan mulai merayap ke arah desa Desa seketika menjadi lautan kepanikan Warga berlari ke rumah masing-masing Mengunci pintu dan jendela Tapi bayangan-bayangan yang merayap dari hutan Tidak bisa dihalangi oleh kayu atau besi Mereka menyusup masuk, tanpa suara Melintasi celah-celah kecil Dan membuat udara semakin dingin Pak Surya, dengan jimat di tangannya Mencoba melindungi beberapa warga yang tersisa di alun-alun desa Ini kutukan kuno, katanya tegas Hanya ada satu cara untuk menghentikannya Kita harus mencari sumber kekuatan bulan darah itu Di tengah hutan terlarang Tanpa pilihan lain, sekelompok kecil Termasuk Pak Surya dan beberapa pemuda desa Memutuskan untuk mengikuti petunjuknya Mereka menyusuri jejak yang ditinggalkan Rudy malam sebelumnya Hutan terasa semakin gelap Meskipun bulan darah masih menggantung di langit Memancarkan cahaya merah pekat Saat mereka sampai di tengah hutan Mereka menemukan sebuah altar kuno Dikelilingi oleh tengkorak dan simbol-simbol aneh Di atas altar itu, sebuah batu besar bersinar merah Seolah-olah memancarkan kekuatan bulan darah Tiba-tiba, Rudy muncul kembali Dirini oleh sosok-sosok bayangan yang kini lebih jelas Mereka adalah orang-orang yang hilang selama bertahun-tahun Kalian tidak bisa menghentikan ini Kata Rudy, suaranya berubah menjadi nada rendah dan bergema Kita semua sudah menjadi bagian dari kutukan ini Pak Surya mendekati altar dengan cepat Mencoba menghancurkan batu merah tersebut Namun, saat tangannya hampir menyentuhnya Sosok-sosok bayangan menyerang Jeritan menggema di udara Dan kegelapan sepenuhnya melahap mereka Pak Surya terjatuh ke tanah Tubuhnya terkoyak oleh bayangan-bayangan yang menyerangnya Darah menetes dari luka-lukanya Tetapi tangannya masih terulur ke arah batu merah di altar Para pemuda yang tersisa berusaha melawan Tapi mereka tak bisa menyentuh bayangan-bayangan itu Sementara Rudy hanya berdiri di sana Menatap mereka dengan tatapan dingin Ini sudah takdir Kata Rudy, suaranya serak Siapapun yang melawan Akan menjadi bagian dari kegelapan ini Namun, Pak Surya Dengan sisa-sisa kekuatannya Meraih jimat yang tergantung di lehernya Dengan diri Dia mulai mengucapkan mantra kuno Yang diwariskan dari generasi ke generasi Suaranya semakin kuat Menggema di antara pepohonan yang berbisik Dan seiring mantranya Cahaya dari jimatnya perlahan memancar Melawan kegelapan yang menyelubungi mereka Bayangan-bayangan mulai bergetar Seolah terganggu oleh mantra tersebut Rudy memekik keras Suaranya kini penuh dengan penderitaan Tidak Jangan berani menghancurkan ikatan ini Teriaknya Tapi Pak Surya tak berhenti Mantranya semakin kuat Dan tiba-tiba jimatnya menyala terang Melontarkan cahaya ke arah altar Dengan ledakan cahaya Batu merah di altar retak Sinar merah pekat yang sebelumnya Menguasai langit perlahan memudar Bayangan-bayangan di sekitar mereka Mulai menghilang Satu persatu Rudy berteriak keras sebelum tubuhnya Berubah menjadi kabut hitam Yang lenyap dalam angin malam Hutan menjadi sunyi Dan bulan yang tadinya merah Darah perlahan kembali Ke warna perak yang tenang Pak Surya tersungkur Nafasnya berat Tapi dia tahu mereka telah berhasil Kutukan itu akhirnya berakhir Namun Sebelum mereka bisa merasa lega Salah satu pemuda berteriak Dari reruntuhan altar yang kini hancur Sesosok makhluk merangkak keluar Lebih tua Lebih jahat daripada apa yang pernah mereka hadapi Bulan darah mungkin telah pudar Tapi ancaman sejati baru saja terbangun Suara geraman dalam kegelapan itu Membuat mereka semua membeku Sosok yang merangkak keluar dari reruntuhan altar Tidak seperti bayangan sebelumnya Makhluk itu berwujud besar dan menyeramkan Kulitnya hitam seperti arang Matanya merah menyala Setiap gerakannya menciptakan suara gemertak tulang Pak Surya yang terluka parah mencoba bangkit Namun tubuhnya sudah terlalu lemah Ini roh kuno Lebih tua dari kutukan bulan darah Bisiknya dengan napas terengah-engah Dia adalah penguasa kegelapan sejati Pemuda-pemuda yang tersisa Kini tersudut dan gemetar Menyadari bahwa mereka berhadapan Dengan sesuatu yang jauh lebih jahat Daripada yang mereka kira Makhluk itu berdiri Tinggi Menatap mereka dengan senyum licik Yang menghancurkan harapan Dengan langkah perlahan Makhluk itu mendekati Pak Surya Kau pikir bisa menghentikanku Suaranya berat dan dalam Seperti gemuruh petir Kutukan bulan darah hanyalah permulaanku Aku telah menunggu berabad-abad untuk bebas Dan kalian memberiku kekuatan itu Salah satu pemuda Dimas Dengan keberanian yang tersisa Menghunuskan pisau yang dibawanya ke arah mahluk itu Namun saat pisau menyentuh kulit hitamnya Makhluk itu hanya tertawa Senjata manusia tak akan menyakitiku Ketika mahluk itu mengangkat tangannya Kegelapan mulai merambat kembali dari Reruntuhan altar Menyelimuti hutan Pak Surya Meski lemah Berusaha mengucapkan satu mantra terakhir Cahaya kecil dari jimatnya kembali bersinar Tapi itu terlalu lemah Untuk menghentikan mahluk itu sepenuhnya Harapan kalian sudah habis Kata mahluk itu sebelum menghantam tanah dengan cakarnya Membuat retakan besar yang menelan reruntuhan altar Dan membentuk celah yang dalam di bumi Suara teriakan dari dalam celah tersebut terdengar Seperti suara roh-roh terperangkap Yang akhirnya dibebaskan Pak Surya jatuh ke tanah Tak berdaya Matanya menatap ke langit Dimana bulan kembali merah menyala Kali ini lebih pekat Menandakan kegelapan baru yang akan meliputi desa Dan di kejauhan Suara langkah-langkah berat mahluk itu semakin menjauh Menuju desa Mereka mungkin telah menghentikan kutukan bulan darah Tetapi ancaman yang lebih besar kini bebas berkeliaran Malam itu Desa dan semua penghuninya bersiap menghadapi kengerian yang tak terbayangkan Desa kini tenggelam dalam kesunyian mencekam Udara terasa lebih berat Seakan-akan mahluk yang terbangun dari altar Membawa kegelapan yang menghimpit setiap sudut kehidupan Warga yang masih hidup bersembunyi di rumah masing-masing Berharap kengerian ini hanya mimpi buruk Namun Di dalam hati mereka tahu Sesuatu yang lebih jahat sedang menghampiri Dari jendela kecil Dimas Satu-satunya pemuda yang selamat Memandang ke arah hutan dengan hati diliputi kecemasan Dia tahu makhluk itu menuju desa Suara derap langkah berat mulai terdengar Semakin mendekat Memecahkan keheningan malam Pak Surya Yang sekarang terbaring lemah di rumahnya Memanggil Dimas Hanya ada satu cara Katanya lemah Kita harus menemukan jantung kegelapan itu Dan menghancurkannya Sebelum dia menenggelamkan desa ini dalam abadi Dimas Meski takut Tahu bahwa dia tak punya pilihan lain Dengan hanya berbekal jimat Pak Surya Dan pisau yang tak mampu melukai mahluk itu Dia keluar menuju hutan Angin malam semakin dingin Dan bulan darah di langit bersinar lebih terang Seolah-olah merayakan kebangkitan kekuatan jahat Setelah berjam-jam berjalan Dimas tiba di reruntuhan altar Kali ini Celah besar yang terbentuk sebelumnya Telah terbuka lebih lebar Memancarkan cahaya merah menyala dari kedalamannya Dari balik celah itu Terdengar suara jeritan Roh-roh terperangkap yang kini terbebaskan oleh mahluk kuno Dimas berdiri di tepi celah gemetar Dia tahu jantung kekuatan mahluk itu Ada di dalam kedelapan yang dalam dan dingin Tanpa ragu lagi Dia melompat ke dalam celah tersebut Terjun ke kedalaman yang tak berujung Di dasar celah Dimas menemukan sebuah ruang besar Yang dipenuhi oleh patung-patung aneh Dan simbol-simbol kuno yang berlumuran darah Di tengah-tengah ruangan Terdapat sebuah benda yang memancarkan cahaya merah Sebuah kristal besar Berdenyut seperti jantung yang hidup Itu adalah sumber kekuatan mahluk itu Namun, sebelum Dimas bisa mendekati kristal tersebut Makhluk itu muncul dari bayang-bayang Jauh lebih besar dan menakutkan daripada sebelumnya Kau tidak bisa menghentikan takdir Bocah, suaranya bergema seperti petir yang merobek langit Aku telah menunggu ribuan tahun untuk ini Dimas, dengan sisa keberaniannya Meraih jimat Pak Surya dan mengarahkannya ke kristal Cahaya terang dari jimat itu beradu dengan sinar merah kristal Menciptakan kilatan yang menyilaukan Makhluk itu meraum, tubuhnya bergetar hebat Tidak Kau tidak akan berhasil Raumnya dengan penuh amarah Tapi Dimas tak mundur Dengan satu hentakan terakhir Dia melemparkan jimat itu tepat ke jantung kristal Kristal tersebut retak Dan dalam sekejap Makhluk itu meledak dalam jeritan mengerikan Terpecah menjadi kabut hitam yang lenyap di udara Kekuatan jahatnya tersedot kembali ke dalam bumi Dan celah besar itu perlahan-lahan menutup Ketika semuanya berakhir Dimas berdiri di tengah keheningan Kegelapan menghilang Dan bulan di langit kembali normal Desa yang hampir terhancurkan oleh kutukan kuno kini selamat Meski dengan luka-luka yang takkan pernah sembuh Dimas kembali ke desa dengan tubuh letih Membawa kabar bahwa makhluk itu telah dikalahkan Namun, di dalam hatinya Dia tahu sesuatu yang lebih dalam Bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar hilang Hanya bersembunyi Menunggu waktu untuk bangkit kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!